Banyak ya yang terjadi bahwa banyak pemuda yang sudah mulai berpengaruh teginya. Jauh-jauh dapat beasiswa, tapi gak mau balik untuk menghidupkan negeri ini. Lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya bisa bahasa Inggris, tapi janganlah kemudian kalau tidak bisa bahasa Inggris jadi diolok-olok. Kan bahasa kita hasilnya bahasa Indonesia. Banyak yang terjadi seperti itu. Kami sih berharap dengan hari Sumpah Pemuda ini yang kita peringatkan setiap 28 Oktober, itu bisa mengingatkan kembali rasa-rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.